Linverse, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV Beberapa waktu yang lalu sempat heboh pertarungan antara seorang atlet Muay Thai yang menjadi langganan juara PON melawan selebritis aktor bernama Randy Pangalila Banyak yang bilang kemenangan tersebut adalah hasil kualitas dari seorang Randy Tapi tunggu dulu, sepertinya ada yang belum kamu ketahui dan kali ini saya sudah merangkum informasi singkat bahwasannya Randy adalah seorang petarung settingan Oke tanpa berlama-lama, kita mulai pembahasannya Kita semua tahu jauh sebelum Randy mengikuti pertarungan mulai dari MMA hingga kickboxing kemarin Namanya sudah dikenal di kalangan pecinta film dan sinetron di Indonesia Mulai dari serial percintaan hingga serial aksi manusia harimau Bahkan sempat juga dia terjun menjadi seorang penyanyi Jika kita tarik jauh lagi ke belakang, Randy lahir pada 19 Oktober tahun 1990 di Surabaya Sejak bangku sekolah, dia sudah ada minat dan bakat dalam olahraga seni bela diri Semasa sekolah, olahraga bela diri yang digeluti Randy Pangalila adalah seni bela diri asal Korea Selatan yaitu taekwondo Dengan ciri khas keindahan tendangan memutar yang mematikan Untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia bela diri tersebut khususnya taekwondo di Jawa Timur Pasti sudah mengenal Randy Pangalila sebagai seorang petarung di cabang olahraga taekwondo Sebelum dia menjadi seorang aktor dalam industri film di Indonesia Dengan ciri khas keindahan tendangan memutar yang mematikan Untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia bela diri tersebut terhusus taekwondo di Jawa Timur Pasti sudah mengenal Randy Pangalila sebagai seorang petarung di cabang olahraga taekwondo Sebelum dia menjadi seorang aktor dalam industri hiburan Tepatnya saat dia masih menjadi seorang siswa sampai dia lulus sekolah menengah atas sekitar tahun 2008-2009 Pada bela diri taekwondo, dia tidak hanya ikut-ikutan atau sekedar terdaftar Melainkan untuk ukuran Jawa Timur, Randy Pangalila sudah beberapa kali menjuarai kejuaraan taekwondo tersebut Jadi tak heran jika di kediamannya masih ada sisa-sisa medali yang dia simpan sebagai kenangan Dan untuk sabuk Randy Pangalila sudah memegang atau memiliki sabuk ban hitam taekwondo Merupakan warna terakhir dari sabuk yang ada di olahraga tersebut Setelah lama berkecimpung di dunia hiburan Akhirnya Randy Pangalila mulai menggeluti Muay Thai pada tahun 2013 Minatnya terhadap seni bela diri ini berawal dari keinginannya untuk menjaga kebugaran tubuh Dan menjalani gaya hidup sehat sebagai penunjang kerjaannya di dunia hiburan di Indonesia Karena pada bela diri Muay Thai tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran fisik seperti olahraga pada umumnya Tetapi juga untuk mengasah mental sebagai bekal menghadapi situasi yang tak terduga Suhendro Saputra menjadi pelatih Randy di olahraga Muay Thai adalah seorang pelatih yang memiliki reputasi baik di Indonesia Memiliki pengalaman yang luas dalam seni bela diri ini Dan telah melatih banyak atlet dan penggemar Muay Thai di berbagai tingkatan Di bawah bimbingannya, Randy Pangalila menjalani latihan intensif yang mencangkup teknik dasar hingga lanjutan dalam Muay Thai Secara latihan fisik yang melibatkan kekuatan, kelincahan, dan daya tahan tubuh Membuat pengalaman Randy Pangalila semakin kaya akan olahraga seni bela diri yang digemarinya Beberapa kali Randy Pangalila mengikuti kejuaraan bela diri Muay Thai tersebut Sebagai wadah untuk menyalurkan bakatnya di luar kerjaannya sebagai seorang aktor ternama Indonesia Pada tanggal 10 November 2018, kembali Randy mencatatkan sejarah barunya Dengan bermodalkan berbagai macam seni bela diri yang pernah dia geluti Randy memutuskan untuk debut di ajang One Pride MMA Celebrity Match Yang dikenal sebagai salah satu platform MMA terbesar di Indonesia Menghadapi Fajar Ibel dalam pertarungan yang sangat dinanti Dalam dunia bela diri, Fajar Ibel merupakan pertarung yang berpengalaman Dan dikenal memiliki keterampilan yang solid di dalam ring Pertandingan ini menjadi sorotan karena hasil akhir adalah kemenangan dari Randy Pangalila Atas Fajar Ibel yang di atas kertas lebih diunggulkan kala itu Dan lagi-lagi, pada 26 Oktober 2019 pada ajang yang sama Di ajang MMA Celebrity Match, Randy Pangalila dihadapkan dengan sesama aktor Yang juga sering bermain sinetron dan FTV di Indonesia Dia adalah Adi Powitra Atas fokus dan kerja kerasnya, kembali Randy Pangalila membuktikan bahwasannya Dia tidak modal keberuntungan namun juga kerja keras dan konsistensi Hingga pada pertandingan terbaru di tahun 2024 Randy bertemu dengan pemegang gelar juara Muay Thai Pond yaitu KKJ Pada pertandingan tersebut terlihat KJ bermain dengan agresif Bahkan dua kali berhasil menyerangkan serangannya telak di wajah dan kepala dari Randy Banyak orang yang berpikir Randy akan kalah karena dianggap petarung sinetron hanya jago di layar kaca saja Dan tidak akan bisa menang melawan petarung sesungguhnya Atau yang sedari awal orang tahu KJ adalah seorang atlet bela diri Namun setelah melihat pertandingan tersebut, semua anggapan itu terbantahkan guys Dan kembali lagi Randy Pangalila atau Randy Pang berhasil kembali memenangkan pertarungan tersebut Dengan dua kali serangan ke bagian liver dan kembali menyerang titik tersebut Menggunakan satu tipuan tendangan di akhir dengan spinning back kick Atau biasa disebut tendangan Dwi Chagi di tekondo Di titik yang sama dengan momentum saat KJ hendak maju untuk menyerang Nah dengan kemenangan ini, kembali Randy membuktikan hasil latihan kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia Kalau kamu bilang Randy adalah petarung settingan, ya memang benar Dia telah menyeting semuanya Mulai dari latihannya saat awal mengguluti bela diri dan menjadi atlet tekondo Hingga Muay Thai dan MMA semuanya sudah disetting untuk menjadi pribadi Yang tambah konsisten untuk menjadi juara Nah itu dia ulasan tentang Randy Pang Menurut kamu apa yang menarik dari seorang Randy Pangalila? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar ya Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Saya Irul undur diri salam dari Probolinggo Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya